Si cewek ini mendengar dan melihat ada orang yang kehilangan anak gadisnya berusia 26 tahun. Si cewek yang hilang itu sudah beberapa hari tidak diketahui keberadaannya. Tiba-tiba cewek ini mendengar ada yang mengetuk pintu dari luar. Ternyata yang mengetuk pintu di luar itu adalah ayahnya. Kelihatan papanya panik sekali saat menelpon. Waktu cewek itu mengetuk-ngetuk pintu tetapi tidak kedengaran sama ayahnya. Dan cewek itu pun berteriak-teriak memanggil papanya tetapi tidak kedengaran sama papanya. Si cewek itu sangat haram kenapa papanya tidak mendengar teriakannya. Ketika dia berbalik badan, si cewek itu sangat kaget karena di kursi ada badannya yang sudah terbujur kaku. Dan ternyata cewek itu sudah meninggal. Ini cuma arwahnya. Ternyata berita di televisi kehilangan anak 26 tahun itu ternyata dirinya perlahan-lahan arwahnya menghilang. Dan akhirnya dia kembali ke alam baka.